Mengapung di sungai Thames, dengan latar belakang wilayah bersejarah kota London, ada sebuah perahu yang mungkin menjadi masa depan energi hijau. Perahu sepanjang 30 meter yang disebut Energy Observer ini sudah mengunjungi 25 negara sejak meninggalkan Perancis tahun 2017. Perahu ini memakai tenaga listrik dari matahari, angin dan juga air yang dilanuinya. Kapal bisa bergerak secara senyap dan tidak mengeluarkan gas rumah kaca apapun. Mesin ini mengambil air dan memecahnya menjadi kondisi elemental, sehingga bisa menjadi bahan bakar cadangan saat tidak ada angin atau sinar matahari. Kapal ini menyimpan hidrogen itu dalam sel bahan bakar, tapi tetap ada hal yang perlu dikhawatirkan. Menurut sang kapten, kapal kargo bertenaga hidrogen akan membawa tantangan berbeda dibanding perahu yang jauh lebih kecil ini. Tapi hasil kerja keras ini telah membawa hasil yang sepadan. Biaya perahu yang memanfaatkan energi terbarukan ini mencapai lebih dari 6,5 juta dolar atau sekitar 91 miliar rupiah. Tapi menurut kapten kapal, seperti halnya teknologi baru, tingginya biaya dari material perahu yang canggih ini akan berangsur turun di masa mendatang. Dari Washington, saya Helmy Johannes dan tim VOA.